Intro Guna menindaklanjuti keluhan warga terkait keberadaan menara telekomunikasi di wilayah pancuran Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cerbon? Jajaran Komisi 1 DPRD Kota Cerbon meninjau ke lokasi menara. Mereka bertemu dengan masyarakat sekitar guna memfasilitasi penyelesaian persoalan yang ada. Sayangnya, pemilik atau owner menara telekomunikasi tidak datang. Dewan merasa owner tidak kooperatif dengan pemerintah dan warga, sehingga keluhan warga tidak direspon. Komisi 1 DPRD Kota Cerbon menginstruksikan agar dinasar kait bisa memanggil pemilik menara dan bisa melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika tetap tidak bisa, akan dilakukan langkah-langkah lain berupa pemanggilan dan peringatan. Sampai hari ini, kami DPRD bahkan termasuk juga PUTR, ya belum bisa nih menghubungi mereka. Sehingga sampai hari ini ya kita masih dalam upaya ikhtiar. Sementara warga ini sepertinya sudah merasa tidak dianggap lagi oleh pemilik menara ini. Jadi, saya harapkan kepada owner H3A menara ini, dalam hal ini PT H3I, ya untuk bisa berkooperatif dengan pemerintah Kota Cerbon. Di dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari keberadaan menara. Itu kita bisa undang paksa, ya ini penting untuk diketahui. Jadi, ini memang ada indikator ketidakseriusan atau abai terhadap undangan kita. Maka itu, kita sedang cari komunikasi langsung dengan para onernya. Dan semoga ini bisa segera hadir untuk bisa ada solusi. Sebetulnya ini tinggal masalah hak dan kewajiban, kalau mau hadir, mau berindikan baik ya. Lagi sekali lagi, kita punya hak untuk bisa undang, paksa ketiga-tiga kali berturut-turut. Bahkan, kabis yang bersangkutan, kepadanya bisa memberi surat peningkatan. Dewan juga menginstruksikan agar penegak perda atau Satpro PP mempelajari tentang aturannya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bisa diambil tindakan tegas hingga pencabutan izin. Terima kasih telah menonton!